Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Liana Wijaya. Video pembelajaran kali ini membahas komunikasi pemasaran menggunakan saluran media digital. Manajemen pemasaran digital menggunakan banyak saluran media digital yang berbeda-beda, seperti pemasaran afiliasi, email, dan juga mesin pencari untuk menarik pengunjung ke situs web. Mereka juga memiliki opsi seperti iklan bergambar dan pemasaran widget untuk mengkomunikasikan nilai merek kepada pengunjung situs web pihak ketiga. Saluran media digital adalah teknik komunikasi online seperti pemasaran mesin pencari, pemasaran afiliasi, dan iklan tampilan yang digunakan untuk melibatkan pengguna web di situs pihak ketiga, mendorong mereka untuk mengunjungi situs organisasi atau membeli melalui saluran tradisional seperti melalui telpon atau berkunjung ke toko. Memilih teknik komunikasi digital yang paling hemat biaya dan menyempurnakannya untuk menarik pengunjung dan pelanggan baru, kini menjadi aktivitas pemasaran utama, baik pada bisnis online maupun multi saluran. Dalam sesi ini dijelaskan perbedaan antara pilihan media digital yang berbeda, dan meninjau kekuatan, kelemahan, dan faktor keberhasilan untuk menggunakan teknik komunikasi. Mesin pencari pemasaran atau yang dikenal dengan search engine marketing. Search engine marketing adalah teknik kunci untuk menghasilkan pengunjung berkualitas ke situs web. Semua konsumen secara alami beralih ke mesin pencari ketika ingin mencari produk, layanan, ataupun hiburan baru. Terdapat dua jenis search engine marketing dalam kegiatan pemasaran yang diperlukan untuk dikelola oleh perusahaan. Yang pertama, search engine optimization atau SEO atau optimisasi mesin pencari merupakan pencapaian posisi tertinggi atau peringkat praktis dalam daftar organik sebagai bagian utama halaman hasil mesin pencari search engine result pages di berbagai kombinasi kata kunci tertentu. Yang kedua, pay per click atau PPC, pemasaran pencarian berbayar, mirip dengan iklan konvensional. Di sini iklan teks yang relevan dengan tautan ke halaman perusahaan ditampilkan saat pengguna mesin menelusuri mengetik frase tertentu. Serangkanya iklan teks yang biasanya diberi label sebagai tautan sponsor. Search engine optimization atau SEO adalah upaya mengoptimisasi web untuk mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian, maka potensi trafik organik akan meningkat. Namun, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari SEO. Kelibihannya, suatu penggerak yang signifikan, sangat ditargetkan, pengunjung yang berpotensi berbiaya rendah dan dinamis. Namun, ada kekurangan dari SEO, yaitu kurangnya prediktabilitas saat hasilnya harus diimplementasikan, sifatnya kompleks dan dinamis, investasi yang sedang berlangsung buruk untuk mengembangkan kesadaran dibandingkan dengan saluran media lainnya. Sementara, meskipun search engine optimization telah membuktikan bentuk pemasaran digital yang populer, pemasaran pencarian berbayar atau paid search marketing masih memiliki relevansi yang besar karena memberikan lebih banyak kontrol pada penampilan, dalam daftar, tergantung pada jumlah tawaran dan relevansi iklan. Pencarian berbayar merupakan metode pemasaran mesin pencari yang sangat penting. Pengiklan dapat menempati kata kunci tertentu dalam kampanye iklan dan memasak iklan yang mengarahkan pengguna kepada penawarannya yang sesuai, yang ditampilkan untuk kata kunci yang digunakan. Manfaat utama dari pemasaran pencarian berbayar adalah pengiklan tidak membayar untuk iklan yang akan ditampilkan. Iklan pay-per-click ini sangat bertarget. Akuntabilitasnya juga sangat baik, dapat diprediksi secara teknis lebih serah derhana daripada search engine optimization. Pemasarannya dapat dilakukan berulang, mencari prospek dengan kecocokan pelanggan, kecepatan, dan juga merek. Namun, kekurangan dari pay-per-click ini adalah kompetitif dan mahal, tidak pantas, membutuhkan pengetahuan khusus, memakan waktu, dan juga adanya tidak relevan. Demikianlah penjelasan mengenai komunikasi pemasaran menggunakan saluran media digital. Dan juga jangan lupa membaca lecture notes yang sudah diberikan untuk memahami materi ini dengan lebih baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.